Ini briefing dari tim ofisial juga pelatih dari Daruda Muda Taman Gede Gemuh untuk persiapan dalam pertandingan laga semifinal pengelolaan kap tahun 2022 yang dilaksanakan di lapangan Tunggul Sari, Kecamatan Berasong, Kabupaten Kendal. Dalam laga kali ini semifinal ini juga dihadiri tadi Bapak Wakil Bupati Kendal, Bapak Windu Soekobasuki yang pada sore ini menyaksikan pertandingan laga semifinal ini antara Garuda Muda dengan Bintang Timur Pekalongan, teman-teman. Ini untuk lapangannya, kondisi lapangan, karena ini habis hujan beras ya teman-teman, ini ngecembeng, ini permainan pasti seru ya nanti ya, banyak drama-drama jatuh karena terpeleset ya. Ini untuk Bintang Timur, melaksanakan briefing di ujung timur ya, ujung timur utara persiapan untuk laga pertandingan semifinal pada sore hari ini, teman-teman. Semoga permainan pada sore kali ini nanti menarik ya teman-teman. Ini laga penuh tantangan karena kondisi lapangan yang seperti ini. Karena tadi sebelum pelaksanaan sudah dirapatkan ya, sama panitia juga ofisial juga wasit. Tadi sempat hampir ditunda karena dari masing-masing kedua tim ini siap untuk melanjutkan pertandingan sehingga pelaksanaan laga semifinal ini tetap dilaksanakan pada sore ini ya teman-teman. Ini pada hari Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022. Ini untuk kedua tim sudah siap ya teman-teman, ini Bangsit juga sudah bersiapan untuk membuka laga semifinal pada sore hari ini teman-teman. Nampak juga ini penonton-penonton sudah mulai rame ya untuk pendukung dari masing-masing tim. Ini terutama dari tim, pendukung tim Garuda. Sudah ini meraksanakan kontekan ya, main draft di ujung sebelah timur teman-teman. Tribun timur. Dalam suasana atau cuaca yang sedikit hujan ya, grimis ya. Semoga laga ini menjadi laga yang menarik ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!